hai oke kita sudah membuat lubang ini oke perhatikan ini yang saya bilang tadi pecah kalau misalkan tidak sampai ujung yang keluar kemudian dibuat dari sini jadi kalau langsung tembus maka akan pecah seperti ini kayaknya saya kasih lem power blue biar lengket lagi oke sekarang ini sudah saya berikan tanda oke oke disini oke tanda ini untuk nah tanda ini saya akan buat lubang sini untuk lubang karet jadi posisinya dia lebih panjang ke bawah posisinya ada di bawah nah ini akan nanti akan di atas posisi atas tempat shaftnya disini kenapa jadi biar dia ini titik yang saya buat titik yang saya buat ini lebih pendek kesini dibandingkan kesana biar karetnya tidak membuat pecah kayunya makanya ini saya buat lebih tebal di atasnya oke tapi ini kita tidak akan lubang dulu nah kemudian kita juga sudah membuat oke perhatikan posisinya ini posisinya ini oke ini mekanis tangkai mekanis ini tangkai disini nah di bagian bawah ini adalah line guide line guide yang akan kita buat untuk alur shooting line tali untuk satnya nah ini akan kita lubang dua disini ini saya garis ini biar posisi sejajar oke oke